soalnya ini kita review lagi mengenai membaca cepat teks tentang membaca cepat ya setelah itu nanti kita praktek sedikit sebentar gitu ya tentang membaca cepat terus kalau masih ada waktu kita isi dengan latihan-latihan soal oke membaca cepat ya membaca cepat itu adalah kecakapan membaca dan memahami teks dalam tingkatan tinggi rata-rata orang dengan pendidikan setingkat sekolah tinggi membaca sekitar 300 kata per menit berarti bahan itu tidaklah bersifat teknis di sisi lain pembaca cepat dapat membaca lebih dari 1000 kata per menit pengukuran membaca cepat baru sangat berarti bila digambungkan dengan informasi seberapa tinggi pemahaman teks itu oleh pembacanya diketahui bahwa orang dengan kemampuan membaca cepat yang lebih tinggi juga memiliki pemahaman yang lebih tinggi membaca cepat ini juga berarti memahami suatu tulisan dengan cepat bersamaan membaca pikiran pun harus memahami makna bacaan yang dibaca oleh karenanya sedemikian cepatnya pikiran dan hati membaca dan memahami suatu tulisan ketepatan dan kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya apabila sering berlatih membaca disini membaca cepat itu memiliki tujuan tujuannya adalah dalam waktu yang relatif singkat kita mampu mendapatkan hasil dan memahami bacaan sebanyak-banyaknya terus kenapa sih membaca cepat itu penting? membaca cepat itu penting karena hampir seluruh informasi yang kita dapatkan dari buku koran majalah tabloid bahkan media internet seperti media online menyajikan informasi dalam bentuk teks bacaan disini ada teknik yang bisa kita gunakan dalam membaca cepat yang pertama adalah scanning dan yang kuat adalah skimming ya yang pertama akan kita bahas adalah scanning scanning itu salah satu keterampilan komprehensif yang paling penting adalah kemampuan membaca sepintas secara cepat keseluruhan bahan bacaan membaca tata peto scanning atau disebut juga membaca memindai adalah membaca sangat cepat ketika seseorang membaca memindai dia akan melampaui banyak kata disini menurut Mikuleki membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca dan teknik ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin scanning atau membaca memindai ini berarti mencari informasi spesifik secara cepat dan akurat scanning juga berkaitan dengan menggerakkan mata secara cepat keseluruhan bagian halaman tertentu untuk mencari kata dan frasa tertentu disini ada beberapa langkah dalam menggunakan teknik scanning yang pertama itu adalah menggerakkan mata seperti anak panah langsung meluncur ke bawah menemukan informasi yang telah ditetapkan lalu yang kedua setelah ditemukan kecepatan setelah ditemukan kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan lengkap dari informasi yang dicari langkah yang ketiga pembaca ini nantinya dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan karakteristik yang dibaca misalnya kamus disusun secara alfabetis dan ada keyword di setiap halaman bagian kanan atas lalu contoh lainnya ensiklopedia itu disusun secara alfabetis dengan pembalikan untuk istilah yang terdiri dari dua kata lalu teknik membaca cepat yang kedua itu adalah skimming skimming itu adalah suatu teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan istilah skimming itu istilah lainnya adalah membaca layap itu adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan skimming ini dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu menemukan pola organisasi paragraf dan menemukan gagasan umum dengan cepat dalam skimming proses membaca ini dilakukan secara melompat-lompat dengan melihat pokok-pokok pikiran utama dalam bahan bacaan sambil memahami tema besarnya selain untuk mendapatkan gagasan utama dari sebuah teks untuk mengetahui apakah artikel itu sudah sesuai dengan apa yang kita cari untuk menilai artikel itu apakah menarik untuk dibaca lebih lanjut secara mendetail ini tujuan dari membaca skimming yang pertama kita baca judul subjudul subheading untuk mencari tahu apa yang dibicarakan di teks tersebut lalu yang kedua kita juga bisa perhatikan ilustrasi entah itu gambar atau foto agar kita bisa mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik tersebut lalu langkah yang selanjutnya adalah kita membaca awal dan akhir kalimat setiap paragraf langkah yang keempat itu jangan membaca kata perkata biarkan mata kita ini melakukan skimming kulit luar sebuah teks dan disini kita perlu mencari kata kunci atau keyword dan yang terakhir adalah kita melanjutkan dengan berpikir mengenai arti teks tersebut ini langkah-langkah teknik skimming oke nanti kita praktek ini ya berapa kecepatan kata per menit kita dalam membaca suatu artikel jadi setiap orang itu dituntut untuk menjadi pembaca yang efektif ukuran kecepatan membaca yaitu kpm atau kata per menit disini ada beberapa kata yang bisa dibaca setiap menitnya dengan menggunakan rumus ini kecepatan sama dengan jumlah kata per jumlah detik dikali 60 nanti ketemu ya kata per menitnya berapa nanti kita praktek itu sebentar ya dan disini ada beberapa faktor yang menghambat dalam membaca cepat ada delapan faktor faktor yang pertama itu adalah kosa kata yang kurang yang kedua regresi membaca kembali membaca kembali bahan yang sama secara berulang terus sub-fokalisasi melafalkan kata di pikiran ketika membaca faktor yang keempat adalah persepsi yang salah bisa karena gerakan mata yang salah atau masa persepsi yang lambat faktor selanjutnya adalah membaca dengan bersuara itu bisa menghambat lalu yang lainnya adalah membaca dengan menggerakkan bibir faktor yang ketujuh membaca dengan menggunakan alat penunjuk dan yang terakhir adalah membaca dengan menggerakkan kepala jadi ini ada delapan faktor yang bisa menghambat kita dalam membaca cepat kita kita juga disini perlu mengetahui bagaimana tekniknya agar bisa membaca cepat yang paling efektif tipsnya ya yang pertama kita perlu menghindari hal-hal yang bisa menghambat dalam kegiatan membaca kita yang kedua adalah meningkatkan jangkauan pandangan mata dengan berupaya sekali pandang dapat mencapai 3-4 kata atau langsung sekelompok frasa lalu yang terakhir itu konsentrasi jadi setiap tulisan yang dibaca konsentrasilah agar otak bisa langsung menangkap arti dan juga maksudnya masih mengenai membaca cepat disini dalam membaca cepat kita juga harus bisa menentukan gagasan pokok untuk bisa memahami gagasan pokok dengan cerma dan cepat ini disini diperlukan banyak latihan karena setiap membaca dan memahami sebuah tulisan dengan cepat hasilnya pun nanti akan tepat disini ada langkah yang tepat dan cepat dalam memahami makna dalam dalam memahami maknanya yang pertama itu adalah mempersiapkan diri secara psikologi sebelum membaca yang kedua adalah membaca tulisan dengan tenang namun cepat yang ketiga sambil membaca memberikan tanda-tanda yang merupakan gagasan foko atau gagasan utamanya lalu langkah yang selanjutnya adalah menyediakan stopwatch atau jam tangan untuk mengukur kecepatan dan ketepatan dalam membaca lalu yang terakhir adalah membaca dengan penuh konsentrasi oke disini kita mulai kita latihan praktek nanti akan saya sediakan artikel pendek kok artikelnya cuma 200 kata aja nanti disini teman-teman siapin jam tangan atau stopwatch siap gak kalau saya saya apa saya ajak praktek kayak gini selamat gimana mbak maya masari mbak jayanti kalau untuk letihan sebentar dalam membaca cepat, siap gak? membaca cepat, jadi kita berlatih berlatih membaca cepat berapa kata per menit jadi nanti disini teman-teman menyiapkan stopwatch atau jam atau hp yang ada stopwatchnya itu ya kemudian nanti waktu membaca jangan lupa dicatat berapa waktunya jadi waktu teman-teman disini mulai start membaca saat itu juga stopwatchnya dijalankan ya mulai kemudian pas selesai membaca timernya dimatiin terus dilihat berapa lama teman-teman membaca nanti disini kita menghitung menghitung ini ya seperti yang tadi seperti yang tadi di apa namanya dicontohkan nih berapa kecepatannya dalam membaca jadi jumlah kata dibagi jumlah detik dikali 60 seperti itu jelas gak? kalau jelas bisa kita mulai sekarang atau masih bingung? selamat menikmati selamat menikmati Hmm, gimana? makanya saya tanya mbak, ini pada kemana soalnya abis ini kita latihan soal jadi kalau pada hilang saya bingung nanti time 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 me ip malam mbak mela ini gimana nih mbak yajayanti mbak enaknya mbak apa langsung latihan soal aja gitu ya ini kelasnya ada orangnya gak ya 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 udah udah jelas oke kalau udah jelas saya balik lagi nih eh mau latihan untuk membaca cepat walaupun ini di semester kemarin udah pernah ya kita disini cuma mereview ulang aja atau mau langsung masuk ke latihan soal ya dm 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 m dm dm o dm oke dibaca aja ya udah siap sama stopwatch atau jamnya belum silahkan siapkan dulu oke, mbak maya ready? mbak mela, mbak janty masari ready enggak? mbak janty ini udah mbak mela oke, nunggu mbak maya dulu ya oke, mbak maya oke, mbak maya oke, mbak maya udah oke, artikelnya ini ya jadi, pertama nanti silahkan baca artikel ini di dalam hati aja terus, waktu membaca jangan lupa langsung di start ya stopwatchnya waktunya langsung di oke oke, kemudian selesai membaca di stop terus dicatat berapa waktunya nanti kita hitung bareng-bareng oke oke bisa kita mulai dari sekarang ya satu oh iya oh iya nanti yang udah selesai langsung di apa dikasih tau berapa lama ya membacanya langsung diketikan di kolom chat ya oke, kita mulai satu dua silahkan selamat menikmati selamat menikmati oke malam mbak Dewi oke mbak Dewi langsung di itu aja ya mengikuti aja jadi nanti siapkan stopwatch tolong siapkan stopwatch dulu atau hp yang ada stopwatchnya gitu kan nanti kalau udah tolong silahkan baca ini dengan di timer ya jadi berapa lama sih mbak Dewi ini membaca artikel ini nanti kalau udah selesai membaca berapa waktu yang mbak Dewi butuhkan langsung diketik di kolom chat ya paham mbak Dewi? soalnya ini teman-teman yang lain juga lagi praktek hal yang sama iya mbak membaca dalam hati yang naskah soal un braille aja mas oke mbak Maya 1 menit 40 23 detik ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 1 menit 36 detik. Oke, cepat-cepat semua ya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Sebelumnya kita lihat dulu nih. Jumlah kata di artikel kedua tadi adalah 235. Sekarang kita berhitung berapa sih kecepatannya. Nah, jumlah katanya berarti 235 dibagi jumlah detiknya. Berarti tadi Mbak Maya 1 menit 43 detik, diubah dulu ke detik, kemudian nanti hasilnya dikalikan 60. Itu nanti kita akan ketemu kecepatannya. Jumlah katanya. Jumlah katanya tadi 235 ya. Silahkan mulai berhitung. Bulb um. Ustun. Bermuda. Bye. Bermuda. Bermuda. Aduh. jadi gini kan kita disini mencari kecepatan tadi kita udah udah menghitung berapa jumlah jumlah waktunya Mbak Mela tadi dapatnya 1 menit 36 detik itu masih dalam hitungan menit sedangkan rumusnya adalah tadi jumlah kata dibagi jumlah detik dikali 60 berarti jumlah katanya adalah 235 karena katanya ini kemudian jumlah detiknya Mbak Mela itu kan tadi 1 menit 36 detik berarti 96 detik ya berarti 235 dibagi berapa tadi 96 detik hasilnya berapa kemudian dikalikan 60 jelas enggak Mbak Dewi berarti dibaginya dibagikan tadi Mbak Dewi 1 menit 3 detik ya berarti 63 detik Mbak waktunya ya jumlah detiknya berarti 63 sehingga berarti kemudian itik jak berarti kan se Terima kasih. 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 oke untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk membaca cepat kita cuma istilahnya mereview saja ya kalau tidak ada kita langsung masuk ke latihan soal kebesaran segini cukup tidak tulisannya cukup ya ada yang mau membacakan artikel penggalan cerpennya ini kemudian nanti jangan lupa dijawab ya jadi soal jawab soal jawab gimana? ada yang mau bacain? biar tidak pada ngantuk ya oke mbak Dewi ya bismillah kita coba iya baca aja tapi nanti temen-temen yang lain ikut jawab ya oke halo mbak Dewi malam mbak ya silahkan dibaca langsung ya 2008 di pinggir selokan pagi menjelang siang tadi anak laki-laki saya Kinan tiba-tiba menarik tangan saya dan mengkiri saya menuju sandal jepit sandal jepit yang terparkir tas depan saya sudah akal aktivitas yang sekaligus lupa perjalanan yang nanti kamu inilah acara datang di kerap yataki yakni satu kali putaran ke jalan belakang dimana tidak ada rumah disana hanya kosong berilalang tinggi hanya tanah kosong berilalang tinggi jalan itu menurun dan curang berbatu batu besar dan banyak berdiri di pinggir kiri kanan terakhir kami berjalan kesana kaki jalan jempat terluka karena tersebut dulu tetapi tidak mengapa ia selalu menurut jalur yang sana sejak sebelum kami berjalan kaki saya sudah mengamati pagi pertama tahun 2008 ini yang berawan hangin yang bertip pencang dan meski matahari bersinar cukup dan terlihat angkasa biru di bagian dimana saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pagi yang cerah masih terasa sejak mendung peninggalan dan semalam kenal jadi demikian pagi ini tidak bisa dibebak disebut pagi yang menung sambil berjalan saya merenungi kesan-kesan saya mengenai tahun kali ini ada keinginan kuat untuk menuliskan sesuatu semacam refleksi dan sejenisnya tapi saya tidak tahu harus memulai dari mana dan harus menutup oke sudah makasih ya mbak Dewi makasih ya waalaikumsalam mbak Umi nah tadi sudah dibacakan ya penggalan cerpen nomor 1 untuk soal nomor 1 dan nomor 2 sama mbak Dewi soal yang pertama latar waktu penggalan cerpen tersebut adalah A, B, C, D, atau E gimana jawaban untuk soal nomor 1 selamat menikmati Mbak, Mas masih pada disana kan suara saya kedengaran gak ya masari, Mbak Jai, Mbak Maya, Mbak Mela, Mbak Umi oke Lomi denger ya yang lainnya eee jawab dong jawab dong masa saya kasih soal saya juga yang jawab kan gak lucu ya kan oke Mbak Dewi nomor 1 E yang lainnya Mbak Mela nomor 1 E oke benar ya untuk Mbak Dewi Mbak Mela yaitu pagi hari kemudian untuk soal yang kedua kalimat yang menggambarkan latar tempat pada kutipan cerpen tersebut adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke nomor 2 Mbak Dewi dan Mbak Umi menjawab C yaitu jalan itu menurun dan curam berbatu-batu besar dan banyak dahan berduri di pinggir kanan dan kiri kemudian untuk soal nomor 3 orang yang bertugas untuk menceritakan kepada penonton mengenai isi cerita dalam sebuah drama disebut nomor 3 C Mbak Dewi jawabannya narator kalau yang lain ini yang jawab cuma Mbak Dewi sama Mbak Umi itu ya Mbak Umi juga jawabannya sama kayak Mbak Dewi C benar ya jawabannya adalah narator dan narator itu orang yang bertugas untuk menceritakan kepada penonton mengenai isi cerita untuk soal nomor 4 berikut ini adalah tujuan utama kita meringkas kecuali terima kasih Mbak Dewi jawabannya E oke jawaban Mbak Dewi E nomor 4 yang lain jawabannya untuk soal nomor 5 ada terima kasih terima kasih benar ba itu terima kasih terima kasih terima kasih jadi kalau menurut kamu sebesar bahasa Indonesia itu Kak Sambitar itu artinya lemparan ya atau selalu tidak mengenai sasaran bukan pelesetannya Mbak memang ada kata seperti itu oke untuk nomor 5 ada yang mau membacakan kutipan cerpennya jangan Mbak Dewi ya gentian oke Mbak Umi ya nanti nanti gentian Mbak Dewi halo Mbak Umi halo selamat malam malam Mbak silahkan Mbak ya maksud yang datuk 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 marindi meminjamkan uangnya pada baginda Sulaiman berkat pinjaman uang dari datuk marindi tersebut besar dagang baginda maju besar namun sayang upahnya datuk marindi menjadi hati melihat kemajuan dagang yang dicapai oleh baginda Sulaiman oh maaf maaf gak kelihatan oh kurang besar iya ngobrol Mbak bentar oke oke saya ulangi lagi dengan maksud yang licik datuk marindi meminjamkan uangnya pada baginda Sulaiman dekat pinjam uang dari datuk marindi tersebut usaha dagang baginda maju pesat namun sayang rupanya datuk marindi menjadi iri hati melihat kemajuan dagang yang dicapai oleh baginda Sulaiman ini maka dengan seluruh orang seluruhnya yaitu pendekar pendekar 4 pendekar 3 serta yang lainnya datuk marindi memerintahkan untuk membakar toko baginda Sulaiman dan toko baginda pun habis terbakar akhirnya baginda Sulaiman jatuh bangkrut dan sekaligus dengan hutang yang menuntuk pada datuk marindi terima kasih ya mbak umi kalau mbak umi itu ciri khasnya itu ekspres ya kalau baca oke watak toko datuk marindi dalam putih pancer pen tersebut adalah yang tadi sudah dibacakan sama mbak umi yang lainnya yang lainnya berarti mbak jay sama mbak dewi mbak dewi D tamak oke ada dua jawaban berarti ya A dan D licik dan tamak biar beda aduh mbak jadi watak toko dari si datuk ini yang benar adalah ayah yaitu licik karena dia ini menghalalkan segala cara untuk bisa menjatuhkan orang yang tidak disukainya dia itu kalau untuk suka uang dan tamak sepertinya kurang cocok soalnya dia tidak merampas kekayaan dari si Baginda Sulaiman gitu oke selanjutnya nomor 6 editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan masalah-masalah aktual dan sedang hangat diperbincangkan masyarakat editorial disusun oleh wah mbak Dewi langsung C staff redaksi oke yang lainnya mbak Mbak Mela ada lagi mbak Mela oke ya benar ya editorial 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 itu disusun sama C staff redaksi kalau wartawan lepas itu dia bertugas untuk menyampaikan berita di satu tempat sedangkan kalau sastrawan itu adalah penulis buku ya dan dia bukan penulis berita itu beda kalau pengamat politik itu beda lagi ini adalah tokoh yang sering dijadikan naruh sumber sedangkan kalau kolumnis itu penulis suatu kolom pada surat kabar apanya yang jalan ya mbak ya mungkin layarnya mbak oke otw tidur mbak maksudnya oke soal nomor 7 bentar lagi kita tidur kalau bentar lagi kita selesai biografi yang menekankan penggambaran riwayat hidup seseorang secara jelas adalah semester kemarin ya biografi itu badawi eh bibliografi yang lain apa apa mbak ya oke kalau nomor 7 itu jenis biografi jenis biografi yang menekankan penggambaran riwayat hidup seseorang secara jelas itu adalah biografi populer benar ya mbak Dewi jawaban yang kedua jawaban keduanya mbak Dewi yaitu biografi populer ini ada soal untuk aduh layarnya jalan terus soal untuk nomor 8 dan nomor 9 penggalan paragraf mbak Mela mau membacakan mbak Dewi sama mbak Umi soalnya tadi udah boleh ya halo mbak silahkan mbak mempengaruhi kalau televisi mempengaruhi pengguna bahasa dalam masyarakat melalui berbagai kayu pengaruh tersebut berupa negatif waktu penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mengetahui macam-macam pengaruh pengguna bahasa bayangan-bayangan tersebut khususnya bagi generasi muda berdasarkan alasan tersebut penelitian ini dilakukan sebagai antisipasi dini terhadap aspek-aspek negatif dan penggunaan bahasa dalam bayangan televisi yang dapat merusak kepribadian generasi muda Indonesia oke terima kasih mbak Mela oke sama-sama bentar ini kok kayaknya gak bisa di oke bisa deng kenapa jadi gak bisa ya mbak kok gak mau dibuat ini ya mbak enggak seriusan mbak ini gimana coba mbak oke 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 udah ya oke udah ya udah mati ya mbak ya Aoranya Mbak Mela kenapa Mbak Dewi Tadi sudah dibacakan ya Untuk soal nomor 8 dan 9 Sama Mbak Mela Soal nomor 8 Isi pokok dari paragraf tersebut adalah Mbak Umi Mbak Dewi jawabannya E Nomor 8 Oke isi pokok paragraf itu Hal utama yang dibahas di paragraf tersebut ya Jadi bacaan tersebut ini menunjukkan bahwa Isi pokoknya adalah Tentang penggunaan bahasa Di televisi yang mempengaruhi penggunaan bahasa masyarakat Melalui berbagai tayangan Berarti jawabannya yang benar adalah B ya Penggunaan bahasa di televisi mempengaruhi penggunaan bahasa masyarakat Melalui berbagai tayangan Oke nomor 9 Latar belakang Mbak Dewi C Tujuan penelitian Mbak Mela C Mbak Umi D Oke yang benar Itu adalah Ah ya latar belakang Eh Iya benar Latar belakang Jadi disini kita melihat Paragraf terakhirnya nih Berdasarkan penelitian tersebut Eh berdasarkan alasan tersebut Penelitian ini dilakukan sebagai Antisipasi dini Terhadap aspek-aspek negatif Dari penggunaan bahasa Dalam tayangan televisi Yang dapat merusak Kepribadian generasi muda Indonesia Nah kalimat Kayak gini Seperti ini Biasanya berada di dalam Latar belakang Oke nomor 10 Ada dialog Ada yang mau praktek Kalau bahasa Indonesia itu yang penting Banyak latihan Kalau lebih sering latihan Nanti terbiasa Ada yang mau Mempraktekan Dua orang ya Ada penyaji dan penanya Mbak Umi Penyaji Penanyanya Mbak Mela Ini Mbak Dewi Kenapa sih Bentar Mbak Kenapa tempat Mbak Mela Gak bisa ya Oke halo Mbak Mela Halo Oke Mbak Mela penanya ya Mbak Umi Aduh Ini sekayanya Bentar Mbak Laptop saya Benar-benar Halo Miss Ini Mbak Umi ya Oke Ya Silahkan Mbak Umi penyaji Kenyat Kenyataannya Pembangunan tidak dapat terlepas Dari penggunaan sumber daya alam Sumber daya alam tersebut Dapat berupa sumber daya alam Yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Kita sering tidak pernah Memperhatikan kelestariannya Setelah kita memanfaatkan Sumber daya alam tersebut Manusia cenderung Memanfaatkan sumber daya alam Secara besar-besaran Tanpa memperhatikan Kelestarian Yang akan terjadi Penimbulkan Dia itu sendiri Memang benar Bapak Berdaya alam Tetapi Terima kasih Pembangunan Dampak baik Salah satu Tentu kemajuan Suatu bangsa Oke Terima kasih ya Buat Mbak Umi Dan Mbak Mela Soal terakhir Untuk pertemuan malam ini Di kutipan Diskusi tersebut Membahas tentang Mbak Dewi C Pembangunan dapat berdampak positif Bagi kelangsungan sumber daya alam Oke Jawabannya Nomor 10 Yang benar adalah Disini kan penyaji Mengatakan bahwa Pembangunan dapat menimbulkan Dampak negatif Sedangkan penanya Tidak hanya melihat dari sisi negatif Melainkan juga dari sisi positif Berarti disini Jawaban yang benar adalah A Dampak positif dan negatif Yang ditimbulkan Akibat pembangunan Mbak Jawabannya yang benar A Mbak Mbak Dewi sering galau Ini mau lanjut Soalnya sebenarnya waktunya udah habis Makanya ini saya tanya dulu Mbak dikatain sering galau Mbak sama Mbak Mela Sebenarnya waktunya udah habis Saya nawarin nih Mau di expand Atau mau di akhiri untuk Minggu depan Soalnya ini ada 50 soal sebenarnya Oke Oke kalau gitu Ini saya simpen Soalnya kita berarti minggu depan Mulai soal nomor 11 ya Tenang soalnya masih banyak kok Oke kalau gitu terima kasih ya Saya akhir aja kelas malam ini Terima kasih atas kehadiran teman-teman Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan Selamat malam Selamat beraktifitas Selamat istirahat Amin ya Mbak Mela Semoga minggu depan Banyak yang masuk ya Selamat beraktifitas Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton